Berdasarkan perspektif psikologi perkembangan, kompetensi sosial merupakan salah satu hal yang perlu untuk terus dikaji lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan hasil riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompetensi sosial anak dapat menjadi salah satu parameter yang memprediksi apakah seseorang akan terlibat dalam perilaku bermasalah di kemudian hari atau tidak. Dan hal ini juga seiring dengan hasil penelitian dari Febriani di tahun 2018 mengenai fenomena klitih di Yogyakarta dan ditemukan bahwa developmental pathway atau riwayat perkembangan pelaku klitih menunjukkan adanya indikasi kompetensi sosial yang rendah pada saat mereka berada di fase kanak-kanak pertengahan dan akhir. Hal tersebut kemudian mendorong saya untuk mencari tahu lebih lanjut dari berbagai literatur mengenai faktor-faktor yang berpotensi untuk memprediksi kompetensi sosial anak. Dan saya menemukan bahwa ternyata keterlibatan ayah tidak hanya dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan finansial saja, akan tetapi keterlibatan ayah secara intensif dan dirasakan oleh anak mampu untuk mendukung atau menstimulasi perkembangan aspek kognitif, emosi, dan sosial anak. Berdasarkan hal tersebut, saya memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai peran efikasi diri emosi dalam memediatori hubungan antara keterlibatan ayah dan kompetensi sosial anak di fase kanak-kanak pertengahan dan akhir. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 217 anak berusia 10-12 tahun, kemudian persentasenya adalah 43% laki-laki dan 57% perempuan. Kemudian seluruh partisipan duduk di bangku sekolah dasar dan memiliki ayah kandung yang masih hidup. Pada saat pengisian alat ukur dilakukan secara klasikal, dan seluruh prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Universitas Gejamada. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa efikasi diri emosi ternyata berperan sebagai mediator parsial dalam melihat hubungan antara keterlibatan ayah dan kompetensi sosial anak. Dengan begitu, semakin tinggi keterlibatan ayah, maka efikasi diri emosi anak juga akan semakin tinggi, begitu pun dengan kompetensi sosial anak. Keterlibatan ayah yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah tidak hanya keterlibatan secara fisik atau keberadaan secara fisik, akan tetapi anak mampu untuk melihat ayah sebagai figur yang bertanggung jawab dan merasakan keberadaannya secara fisik maupun secara emosi. Dan anak dapat memiliki pengalaman berinteraksi secara langsung dengan ayah. Pengalaman-pengalaman interaksi antara ayah dan anak tersebut, sebagai contoh, ayah suportif atau dapat menerima emosi-emosi negatif yang dimiliki oleh anak dan membantu anak mengekspresikannya secara tepat, maka akan mendukung atau mensimulasi anak menguasai berbagai keterampilan emosi. Dan ketika mereka memiliki atau mampu untuk menguasai keterampilan emosi tersebut, maka akan mendukung terbentuknya keyakinan diri emosi atau dalam hal ini disebut sebagai efikasi diri emosi. Efikasi diri emosi tersebut mereka gunakan untuk menampilkan berbagai keterampilan emosi yang sudah dikuasai dalam berbagai situasi sosial yang berbeda atau di mana situasi tersebut tidak ada lagi orang tua mereka. Bisa dikatakan pada saat mereka berada di sekolah. Dengan begitu, adanya keyakinan diri emosi tersebut dapat membantu anak untuk memiliki hubungan yang efektif dengan orang lain atau dapat dikatakan kompetensi sosial yang tinggi.